Intro Hari ini saya akan memberikan beberapa saran tentang bagaimana membuat lingkungan yang ramah buat orang dengan demensia terutama di dalam rumah yang pertama adalah membuat batasan yang jelas di setiap ruangan tapi jangan sampai terlalu tinggi sehingga suara bisa terdengar dari ruangan yang satu ke ruangan yang lain bisa dalam bentuk rak buku atau hanya sebuah sekat yang kecil kemudian yang berikutnya adalah warna jangan terlalu banyak memainkan warna di dalam ruangan karena akan mengganggu atau terlalu memberatkan pemikiran dari ODD sendiri begitu pula di lantai jangan terlalu banyak pola lantai sehingga terlalu rumit berikutnya lagi jangan terlalu juga terlalu banyak undakan di rumah terutama di kamar mandi oleh sebab itu disarankan bagi caregiver yang memiliki orang tua yang di demensia mungkin bisa diberikan lantai karet untuk mengurangi perbedaan ketinggian dari ruang luar ke toilet yang berikutnya adalah yang keempat kita bisa melihat dari segi tata cahayanya perbedaan pencahayaan yang kuning dan pencahayaan yang lebih putih itu akan terletak pada aktivitas yang akan dilakukan dalam ruangan misalnya jika ruangan buat beraktifitas ruang tamu, ruang keluarga lebih baik itu putih saya sarankan kemudian untuk beristirahat lebih baik ambiencenya lebih kekuningan sehingga membuat ODD merasa rileks dan lebih cepat untuk beristirahat selamat menikmati